wuh ibu udah jengkel makanya ibu nggak boleh ngomong gitu tapi ibu udah jengkel tau nggak jengkel jengkel dan tadi ya di atas loh tadi bismillahirrahmanirrahim guys gue dapet endosan lagi sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini karena apa ini susu kambing guys gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu soalnya bau-baunya bau kambing gitu bau anjir ya tapi ini katanya pakai stevia ini goldmilk etawa etawa ya ini pakai stevia gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya walaupun kita tahu sama tahu bahwasannya susu kambing itu memang khasiatnya banyak lebih berkhasiat daripada susu tapi apalagi kalau ngolahnya bener ya kita coba nih udah dibuat nih ya bootmilk etawa Oke bismillahrahmanirrahim nggak kayak susu kambing rasanya guys beneran enak jangan lupa ya guys etawa rich ada nomor teleponnya kok pengen nambah lagi gue ya punya lu aja gue ambil ya enak tuh beneran kita waris ya nomor teleponnya udah ada enak banget dan juga udah lah pokoknya ada linknya juga kalau di YouTube ya kalau disini langsung aja hubungi ya kayak gitu enak cem cuman punya lu gue habisin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo youtuber ayat biasa yang tetap salju depan sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alaminu salatu salam alaihsidil muslim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin banyak umur perjuangan merdeka Allah Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam badan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah mendapatkan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sehat yang manfaat amin ya Rabbil Alamin hai guys kagetkan lu harus begitu supaya konten kita kali ini guys gue yakin banyak yang kagetan iya gue mau nanya guys ya Ibu Mega kemana ya Ibu Mega Ibu Mega Ibu Mega yang itu ada sebagian yang menyebutnya kita enggak menyebut dia Mak Banteng enggak ya cuman sebagian orang menyebut dia Mak Banteng gitu apa kabar ya gua bahwa kebayang ini ada sedikit ya kilas balik dari Ibu Mega ya video pertama dari pengajak gua kangen ngopi dulu gue eh 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 berasa kayak minum apa gua minum kopi anjir nah ya video pertama nih Pak Jokowi gagal pemerintah kita gagal saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya dimana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal seperti apa coba itu nih waktu pandemi nih ini dia bela Jokowi banget nih melihat Pak Jokowi ya saya suka nangis loh oh sampai nangis loh gue nangis apa kepedesan sih aduh beda ini beliau tuh sampai kurus loh sampai kurus sampai kurus kurus Pak Jokowi bener ya mikir kenapa mikir kita loh mikir kita loh kurus iya kurus gitu mikir rakyat loh muh aja kau mikir rakyat loh kurus bukan mikir anu ya Bu ya anaknya mau jadi wapres bukan Bu bukan mau mikirin tiga periode gitu Bu bukan mau mikirin gimana caranya memperpanjang kekuasaan bukan ya Bu ya mikirin rakyat ya masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah ada yang mengatakan Jokowi kodok lah jangan dong iya orang itu benar-benar tidak punya moral tidak punya moral tidak punya moral orang yang ngatakan Jokowi ingat itu ya guys ini waktu pandemi di saat Bu Mega belum tahu Pak Jokowi aslinya kali ya udah digetain kodok kesian mamam lanjut pengecut saya bilang pengecut pengecut saya bilang biarin mantep gak saya dibully juga gak takut kok saya dibully juga gak takut enggak Bu enggak Bu gak bully saya Bu saya nyari ibu-ibu sehat sekarang gimana rasanya sekarang Bu terusin diketain ya coba datang berhadapan coba datang berhadapan ibu coba ibu coba ibu coba datang sekarang bisa gak Bu manggil Pak Jokowi lagi Bu jantan kamu jantan kamu jantan kamu kamu sih jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral hmm punya etika moral ya iya 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 ibu dah yang paling benar ya Bu ya eh mungkin juga Bu ini betaja juga ya Bu ya Buk saya dikasih Bintang to shining Ia bu dikasih bintang iya 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 Pak Jokowi kalau gak ada pdzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz наши sekarang ini Pak Jokowi ini ada PDI berjuangan apa? Gibrant? Gibrant? Hohoho Pak Jokowi gak ada PDI berjuangan Kaisang dua hari jadi anggota PSI langsung ketua umum Bu hee memang benar eh Pak Jokowi gak ada PDIP Bu anaknya umur 30 sekian Bu udah bisa jadi cawapres itu Pak Jokowi gak ada PDIP no yang lu bela-bela no kurus mikirin rakyat kata lu nah lu legal formal lu lu legal formal lu ya udah sampe di legal formal dah tuh ya gak usah lama-lama jadi lu liat aja guys ini ini lu liat aja gitu menggawati disini belak-belak luar biasa nah terakhir ditutup sama video ini Mestinya ibu gak boleh ngomong gitu tapi ibu udah jengkel tau gak? wuuh ibu udah jengkel mestinya ibu gak boleh ngomong gitu tapi ibu udah jengkel tau gak? jengkel jengkel tadi ya di atas lu tadi lu puji-puji kesian kurus mikirin rakyat no mikirin rakyat no itu itu rakyat ya pikirin gemes gue kenapa republik ini penuh dengan pengorbanan tau tidak? iya ibu dari dulu kita tau penuh pengorbanan kenapa ibu bilang yang yang atas ibu ngomong begini dan kalau ibu ibu memang bener-bener PDIP itu besar di DPRRI itu besar kenapa gak gak impeachment aja kenapa gak sidang istimewa aja hai ibu nanggung bu marahnya kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru hmm sekarang yang berkuasa mau bertindak seperti zaman Orde Baru ngindir siapa bu kalau bukan Bu Jokowi yang lu belak-belak yang lu bilang jangan jangan bilang kodok yang gentle yang jantan yang itu ibu kemana sekarang mana mana aduh aduh lanjut berani tidak berani tidak berani tidak ya ibu berani gak ibu sendiri yang bela-bela tuh ibu bela-bela Pak Jokowi itu kesian saya sampai nangis sekarang begini ah ibu Pak gitu bu kaget lagi lu ya udah ya guys gitu aja dari gue ya gak usah lama-lama gue cuman kangen aja Bu Mega kemana ya kesehatan apa kabar soalnya gue usia-usia begini kan kalau ada pikiran bisa bahaya buat kesehatan ya mudah-mudahan sehat aja ya bu ya eh dong bu semangat lagi bu kas bu kas tunjukkan semangat pantai solet 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 solikin dipanggil iya kali ya gue al-go al-go sekarang ada warnanya loh baju koko habait selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!